Halo semuanya, kembali lagi di game Roblox Car Driving Indonesia Cintailah produk-produk Indonesia Cintailah produk-produk Indonesia Jadi di video ini kita akan membahas bagaimana sih cara saya Untuk mendapatkan uang yang lumayan cukup banyak ya di CD-ID Jadi udah lumayan cukup banyak ya Bingung gitu kan Ya jadi langsung saja ya Kalau kalian pengen cari cara tercepat sih Sebenarnya kalian bisa dengan membeli di marketplace ini Tetapi jika kalian membeli ini Kalian harus mempunyai Robux Dan Robux sendiri Tentu saja bisa didapatkan secara top up Jadi kalian membeli dengan uang asli Di mana pun ya Di website-website atau di aplikasi pihak ketiga Atau di e-commerce juga bisa Dan ya kalian bisa mendapatkan Robux Dan Robux tersebut akan kalian gunakan untuk membeli beberapa paket yang telah disediakan di game ini Nah tetapi untuk di video kali ini Saya akan membahas bagaimana caranya mendapatkan uang Secara banyak Ingat ya secara banyak bukan secara cepat Dan gratis Tentu saja gratis Ini tidak pakai Robux sama sekali Jadi kalian-kalian yang kaum-kaum kiri-huri seperti saya juga ya Kaum gratisan Itu juga bisa menggunakan metode ini Baik tentunya yang pertama yang kalian lakukan adalah Biasanya ya Kalau saya pertama kali main itu Login untuk sehari itu Ini Check-in Check-in daily spin ya Jadi di daily spin ini Dia ada Kesempatan dalam sehari itu 6 kali Yang dimana untuk satunya Itu gratis Sementara 5 lainnya ini berbayar Dan ya kalian bisa lihat ya Untuk yang satu itu ada di kiri atas Sementara untuk yang lima ini Kalian bisa pilih Pilih yang limited atau yang game pas Jadi disini ada 2 kotak ya Dan harganya sama ya 100 jutaan 100 juta rupiah Nah disini kalian boleh Untuk membeli Spin-spin ini ya Atau kotak ini Toko kotak ini Boleh limited Boleh game pas Terserah kalian Karena itu sesuai Dengan hoki kalian masing-masing Karena ini sistemnya gajat Tapi tenang aja Gajat disini adalah Mengenakan uang in game Bukan uang asli ya Nah Kenapa saya gak Saya sarankan Untuk tidak Membeli Untuk kotak-kotak ini Kotak limited Atau kotak game pas ini Karena Kemungkinan besar Yang kalian dapatkan itu Bukan untung Malah rugi pak Beneran pak Jadi gini Ibaratnya gini ya Setiap rapih ya Ya kalau saya Perkiraan ya Mungkin 80% itu Mendapatnya Malah rugi 20% nya Setiap kalian Setiap kalian Ngespin itu Baru untung Jadi Change untuk Untungnya itu Kecil ya Cuma sekitar Ya berapa ya 20% 30% Nah Buat kalian yang Gak pengen Uangnya itu Minus Lebih baik Jangan Lebih baik Gak usah Kenapa Karena kalau kalian Beli semua Lima-limanya ya Misalnya Terserah Mau yang game pas Ataupun yang limited Itu kan harganya 100 juta Paling apa Sepaling dikit itu Kalian mendapatkan 50 juta Ya anggap aja 100 juta Dikurangi 50 juta Setiap kalian beli Kalian Paling Ampas itu Ngurangin uang 50 juta 50 juta Dikali 5 kotak 250 juta Lumayan kan ya 250 juta Kalau ngilang Kecuali Kalau misalnya Kalian Ya sesekali Gak apa-apa Kalian beli Tapi ingat Konsekuensinya Kehilangan uang 250 juta Rupiah Gitu ya Kalau kalian Beli semua kotaknya Nah kemudian Yang kedua Adalah Kalian Menjalani Yang namanya Itu DeliQuest 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 Itu Ya Seperti Apa ya Dugas harian Disini Ada beberapa Macem Ada 4 Yang itu Yang pertama Adalah Mengunjungi 10 dealer Yang ada Di beta Terserah Di Jakarta Bisa Di Jawa Barat Bisa Di Jawa Tengah Juga bisa Kemudian Kalian Juga Disuruh Untuk Ini Menghasilkan Uang Dengan Bekerja Minimal 500 juta Rupiah Kemudian Waktu bermain Disini Kalian Main Sehari Itu 4 jam Lalu Yang terakhir Adalah Mengunjungi Beberapa Tempat Maupun Ya Pokoknya Kota Tempat Baik Di Jakarta Jawa Barat Atau Jawa Tengah Itu Minimal 10 Nah Jika Kalian Berhasil Untuk Menyelesaikan Quest Atau Misi Yang Ada Daily Quest Ini Kalian Itu Bisa Mendapatkan 1 Miliar Beneran Ini Daily Quest Nya Aja Udah Bisa Dapatkan 1 Miliar Belum Lagi Kalian Dapat Nyari Uang Yang Bekerja 500 Juta Berarti Sehari Kalau Kalian Giat Dan Niat Dan Berusaha Juga Gitu Bisa Lah Dapat 1,5 Miliar Gitu Nah Kemudian Yang Selanjutnya Ini Salah Satu Cara Yang Paling Ampuh Untuk Menyelesaikan Uang Satu Satunya Cara Untuk Menyelesaikan Uang Bekerja Nah Disini Ada Beberapa Pekerjaan Bisa Kalian Lihat Di Layar Kalian Nah Disini Ada Sekitar 8 Pekerjaan Yang Bisa Kalian Pilih Untuk Mendapatkan Uang Teman Nah Disini Untuk Mendapatkan Uang Kita Bicara Mendapatkan Uang Paling Cepat Secara Gratis Itu Ada Dua Kalau Enggak Pekerja Kantoran Atau Barista Barista Bumpet Kopi Itu Itu Adalah Dua Pekerjaan Untuk Mendapatkan Uang Paling Cepat Untuk Mendapatkan Gaji Paling Cepat Tapi Gajinya Bisa Dibilang Gaji Yang Paling Kecil Di Antara Pekerjaan Ini Jadi Cepat Tapi Gajinya Kecil Nah Kalau Biasanya Saya Itu Adalah Pekerjaan Truck Dia Itu Gajinya Dapatnya Lama Tapi Besar Mungkin Adalah Salah Satu Yang Terbesar Yang Di Adakan Di Pekerjaan Ini Jadi Disini Ada Beberapa Macem Pekerjaan Di Antara Pekerjaan Sopir Truck Dan Pengemudi Travel Itu Dua Yang Paling Gede Tapi Saran Saya Kalau Saya Boleh Saran Kalian Lebih Pilih Sopir Truck Kenapa Kalau Pengemudi Travel Itu Kalian Harus Mengantarkan Titik A Titik B Kemudian Balik lagi Ke titik A Baru Dapat Gaji Sementara Untuk Sopir Truck Titik A Ke titik B Kelar Dapat Gaji Titik A Ke titik B Kelar Dapat Gaji Jadi Itu Untuk Sopir Truck Lebihnya Itu Daripada Sopir Travel Dan Kalau Gajinya Lebih Gede Yang Sopir Truck Kalau Saya Gak Salah Ingat Ya Untuk Pekerjaan Sebagai Sopir Truck Sebenarnya Kalian Bisa Lakuin Dimana Aja Baik Di Map Jakarta Di Map Jawa Barat Maupun Di Map Jawa Tengah Tetapi Saran Saya Kalian Kalau Ingin Mendapatkan Uang Yang Banyak Itu Saran Saya Kalian Kerja Di Jawa Tengah Memang Untuk Jarak Dari Titik A Titik B Itu Lebih Jauh Daripada Map Yang Ada Di Jawa Barat Maupun Jakarta Tetapi Konsekuensinya Adalah Ketika Perjalanan Lebih Jauh Kalian Mendapatkan Gaji Atau Mendapatkan Uang Yang Lebih Banyak Jadi Itu Adalah Timbal Baliknya Ketika Kalian Melakukan Perjalanan Yang Cukup Jauh Itu Kalian Berdapatkan Gaji Yang Besar Juga Lebih Besar Daripada Di Map Jakarta Maupun Jawa Dan Untuk Fun Fact Atau Untuk Ini Sebenarnya Attention To Detail Setiap Perjalanan Memiliki Gaji Berbeda Contoh Di Map Jawa Tengah Dari Palimanan Ke Cirebon Itu Dapatnya Beda Jika Kita Dapatkan Pekerjaan Dari Kota Palimanan Ke Semarang Karena Yang Paling Besar Gajinya Itu Kalau Gajinya Dari Palimanan Ke Semarang Karena Itu Dari Ujung Map Ke Ujung Map Itu Yang Paling Besar Itu Kalau Gak Salah Sekitar Berapa 70 Juta An Kalau Kalian Memiliki Game Pass Yang 50% Earning Itu Sekitar 70 Juta Ya Sekituan Nah Jadi Itu Tergantung Jarak Semua Tergantung Jarak Semakin Jauh Jarak Yang Kalian Antarkan Semakin Besar Pula Uang Yang Kalian Dapatkan Begitu Pula Sebaliknya Jika Kalian Dapatkan Jarak Gajaran Besar Uang Kecil Ibaratnya Gajinya Cukup Kecil Tetapi Tetap Sekecil Kecil Gaji Di Sopir Track Tetap Paling Besar Di Antara Semua Pekerjaan Yang Ada Di Tempat Respond Kalian Pertama Baiklah Teman Teman Cukup Sekian Untuk Pembahasan Video Kali Ini Untuk Pembahasan Bagaimana Cara Mendapatkan Uang Yang Banyak Lumayan Cukup Banyak Di Game Roblox Car Drafik Indonesia Sebenarnya Sudah Banyak Untuk Conten Tractor Yang Lain Membahas Video Seperti Ini Untuk Mendapatkan Uang Untuk Lebih Kaya Tetapi Karena Saya Belum Berbahas Sebelumnya Jadi Saya Bahas Sekarang Dan Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Terima Sampai 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 Terima kasih.